Pelang larangan masuk ke area bekas banjir bandang Cicuruk di kampung Cibonto Desa Pasawahan, Kecapatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi ini terpaksa dipasang oleh petugas untuk mengantisipasi terus berdatangannya warga dari luar Cicuruk ke lokasi bekas bencana banjir bandang. Pelang larangan ini sengaja dipasang agar kedatangan warga ke lokasi bekas banjir bandang ini tidak mengganggu petugas TNI dan Polri saat sedang melakukan proses evakuasi dan pembenahan terhadap kampung ini pasca di terjuang banjir bandang. Lokasi ini menjadi daya tarik bagi warga dari luar Cicuruk untuk datang dan melihat secara langsung kondisi terakhir perkampungan ini. Salah seorang warga dari luar daerah Cicuruk yang datang ke lokasi ini mengaku dirinya nekat mengunjungi daerah ini hanya untuk menengok saudaranya yang jadi korban banjir bandang. Tengok aja senengok saudara doang, takutnya apa gimana gitu. Takut sih? Takut ya? Iya. Tapi dekat kan di situ. Akibat terus melonjaknya tingkat kunjungan warga dari luar Cicuruk ke lokasi ini, petugas kepolisian dan TNI pun sempat menghalau warga yang hendak masuk ke lokasi ini. Kampung Cibuntu, Desa Pasawahan, Kecepatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi memang menjadi pusat perhatian sejumlah warga dari luar Cicuruk pasca terjadinya banjir bandang pada pekan lalu. Dari Cicuruk, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.